Sementara itu seekor satwa liar yang dilindungi ditemukan mati di kebun pisang milik warga di Kabupaten Pidijaya, Aceh. Gajah liar tersebut diperkirakan sudah seminggu mati karena kondisinya sudah membengkak dan mengeluarkan bau busuk. Seekor gajah liar berkelamin jantan ditemukan mati membusuk di kebun pisang milik warga di Gle Panton Limeng, Kecamatan Pada Baru, Lueng Putu, Kabupaten Pidijaya, Aceh minggu lalu. Namun kondisi bangkai gajah yang ditemukan itu masih dalam kondisi utuh dan lengkap, bahkan gadingnya pun masih ada. Penyebab kematian gajah tersebut masih diselidiki petugas. Polisi sedang mengumpulkan keterangan dari warga sekitar serta pemilik kebun. Kasat reskrim Polores Pidijaya membenarkan temuan bangkai seekor gajah liar Sumatera di kebun milik warga. Petugas BKSDA sudah melakukan otopsi terhadap gajah jantan tersebut. Sekarang masih dalam penyelidikan kita, untuk langkah-langkah sudah kita menetangkan gajah pin untuk melakukan penyelidikan dan juga sudah dilakukan otopsi terhadap gajah jantan tersebut. Ada hilang gadingnya enggak nih Pak Gajah? Untuk kondisi bangkai gajah masih lengkap, untuk gadingnya masih. Seperti diketahui, selama ini gerombolan gajah liar di Provinsi Aceh kerap memakan dan merusak tanaman atau perkebunan milik warga. Bahkan sudah sering dilakukan pengusiran dan pengiringan gajah ke habitatnya. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung bertahun-tahun di Aceh, khususnya di Pidi dan Pidi Jaya. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Banguang News, Lamanan. Penemuan bayi di semak-semak dalam kondisi menangis di bukus baju, kekirkan warga di Samarinda, Sabarang, kota Samarinda. Diduga bayi sengaja dibuang demi menutup aib kedua orang tuanya. Warga di Kecamatan Samarinda, Sabarang, tepatnya di perusahaan Samarinda, Hil Samarinda. Dikekirkan dengan penemuan bayi yang masih hidup dalam kondisi terbungkus baju di sebak-sebak. Bayi berjenis kelamin perempuan terlihat menangis saat ditemukan warga. Bayi malang ini lalu dievakuasi ke puskesmas untuk pertolongan pertama. Kini, bayi telah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Iyamuis. Bayi mendapat perawatan intensif, lantaran tubuh bayi terdapat bercak-bercak, diduga gigitan serangga. Diduga bayi sengaja dibuang demi menutup aib orang tuanya. Bidan dan perawat konek dalam kondisi bayi, tapi memang memerlukan perawatan inak dan sudah juga berkoordinasi dengan DPD-WPA dan bayi sudah dalam perlindungan di Rumah Sakit. Kini, polisi memburu keberadaan orang tua korban yang tega membuang bayi tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wiri, Ayus, Bapak. Pemirsa tertangkap warga melecehkan anak SD. Seorang remaja babak belur dihajar warga di Bekasi, Jawa Barat. Patugas kepolisian serta anggota TNI yang datang ke lokasi sempat kewalahan saat mengamankan pelaku dari amuk masa. Warga kampung Ceger, Kelurahan Harapan Jaya, Kecampatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat meluapkan kekesalannya kepada seorang remaja yang kepergok melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi sekolah dasar. Polisi dan anggota TNI yang datang ke lokasi sempat kewalahan untuk mengamankan pelaku dari amukan masa. Beruntung pelaku akhirnya diamankan ke Mapores Metro Bekasi Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Awalnya pelaku mengikuti korban dari sekolahan yang berjarak. Pelaku kemudian berpura-pura buang air kecil di pinggir jalan. Saat ketiga anak SD itu berjalan di dekatnya, pelaku menunjukkan kelaminnya kepada korban dan meminta untuk dipegang. Hal itu membuat korban berteriak ketakutan hingga mengundang warga dan berhasil menangkap pelaku. Dari Bekasi Utara ke Pores Metro Bekasi Kota. Kini pelaku masih diperiksa polisi terkait motif melakukan pelecehan itu. Saat ini kasusnya ditangani Pores Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, I News melaporkan.